selamat menikmati tapi tampilannya milenial Mas Popo itu sebenarnya saya bikin Mas Elvi hadir karena sangat muda ya, kalau orang udah terkenal sudah memiliki masa istilahnya tuh, udah sering bikin produksi di televisi atau di channel Youtube dan lain-lain kayaknya bikin konten apapun agar gitu, jadi tapi bisa gak sih? ketika membuat podcast, teman-teman terutama mahasiswa yang tertarik, yang udah dengerin Mr. Popo misalnya, atau dengerin podcast yang lain, seperti podcast Mas, atau juga beberapa podcast yang terkenal bisa loh ternyata gak mesti selebritis atau orang terkenal dan kebanyakan itu viral bener gak Mr. Popo? cerita dong ya tadi sudah ngobrol banyak dengan Pak Dhani juga ya mengenai teman-teman dan nanti juga bisa disambut juga oleh Mas Emil dari platform Spotify kalau kemarin kita ngobrol saya kan termasuk orang yang sebenarnya bukan siapa-siapa juga ya dia bukan dari kalangan selebriti dan mungkin Youtuber atau Selebgram memang kebetulan saya temannya Youtuber gitu ya kebetulan tapi saya pikir itu malah jadi di awal dulu jadi ketakutan saya juga ketika saya pernah bertanya kepada tim Spotify waktu itu masih di ngobrol sama tim Spotify Global Southeast Asia saya nanya kira-kira kalau di di dunia ini konstelasi persaingan itu seperti apa sih saya bertanya gitu apakah banyak didominasi adik meseorang po di C1IC ini tuh ada suatu yang horror di belakang ini anak saya anak saya selalu ngintilin jadi menyambungin tadi kalau ngobrol susunannya kira-kira seperti apa banyakan artis atau banyakan orang biasa ternyata di dunia ini ada di beberapa negara juga terbukti memang susunannya tuh sekitar 50-50 jadi ada yang artis ada yang bukan artis jadi kalau dilihat memang kalau sempat saya juga mengamati banyak juga kan teman-teman yang punya followers banyak ataupun subscribers banyak entah di Instagram ataupun dia seorang penulis itu menjadi ketika mereka masuk ke dunia podcasting punya masa banyak duluan itu punya banyak duluan punya punya masa banyak itu poin poin plus plus gitu ya namun kalau dilihat akhirnya punya konten yang bagus ini kita ngomongin konten konten yang bagus kemudian kemasannya berbeda kemudian menghibur gitu ya apapun apapun kontennya nah itu yang malah dan konsistensi jadi artinya kita konsisten untuk membuat terus itu yang kecebrungannya membuat siapapun dia maupun artis ataupun orang biasa kita kita masih bilang mas-mas dan mbak-mbak biasa itu kontennya tetap bisa naik dan punya potensi naik terus nanti bisa mungkin bisa ditambahkan oleh mas Emil jadi saya lihat bukan hanya apa ya bukan hanya terkenal bukan hanya menarik juga tapi harus bisa menghibur apapun kontennya baik itu mungkin edukasi politik yang serius juga bisa jadi horror kan juga menghibur gitu ya tapi kan juga konten horror juga udah banyak banget juga dan kita harus nyari pembeda kita harus jadi pembeda ini saya yakin Pak Hasan belum denger nih do you see what I see kasih thrillernya dong ini kebetulan tadi lagi ngedit juga nih saya coba kita mau denger nih saya gak bang dia takut-takutin loh ini ada sedikit saya sharing sharing tapi memang di Indonesia fenomena mengenai kisah-kisah misteri gitu ya terus cerita-cerita cerem di berbagai wilayah itu banyak banget variatif dan ini Mr. Papa udah bikin berapa ribuan episode nih jangan-jangan cerita baru mendekati angka 500 episode waduh 500 episode cerita hantu jadi ini kalau saya tuh ada beberapa teknik Papa punya Papa Papa Popo jadi orang Papa Popo sebentar ya sebentar ya saya jadi kalau saya punya teknik editing di do you see what I see itu biasanya di awal selalu diawali dengan ambience kemudian nanti menjelang seperti ini kalau dilihat di grafiknya mungkin teman-teman yang di ilmu komunikasi juga banyak belajar seperti ini juga nah disini saya memberikan sebuah ambience yang klimaks gitu ya selalu diawali dengan biasa-biasa saja dan kalau melihat dari komposisinya ini ada yang di atas adalah tentu saja suara pencerita kemudian ada back sound nah disini ketika masuk ke unsur keseraman gitu ya kalau dalam narasi storytelling seperti horror ataupun ada juga saya juga pernah ngedit untuk cerita-cerita yang termehek-mehek yang sedih-sedih gitu nah itu memang penyusunan sebuah susunan sebuah back sound kemudian kombinasi beberapa back sound seperti ini dan juga ada kalau di horror ada istilahnya jumpscare nah itu membangun suasana nah kita coba dengerin sedikit ya di bagian menuju jumpscare udin udin ada ada sosok perempuan berbaju putih rusuh rambutnya panjang berantakan wajahnya menyeramkan sekali dan posisinya seperti sedang mencuci sesuatu bau bau yang tadinya wangi berbungaan tiba-tiba berubah menjadi bau anjir amis yang membuat udin serasa mau muntah di saat udin menahan bau itu sosok perempuan tadi tiba-tiba berdiri dan membalikkan tubuhnya menunjukkan bagian belakangnya yang bolong terpenuhi darah ya itu tadi memang kalau didengerin memang gak pengen selesai jadi saya lagi nungguin jump scare ini maketnya muncul jadi kalau nanti kalau teman-teman apa namanya kita mudah-mudahan ada sesi selanjutannya ya mas Dhani kita akan bedah beberapa teknik editing khususnya untuk beberapa kategori genre gitu ya karena untuk membangun suasana sebuah podcast meskipun podcast itu tidak visual dan hanya menggunakan indra pendengaran gitu ya tapi podcast itu bisa sangat imersif sekali kalau kata teman-teman yang mendengarkan menonton film horror dan mendengarkan horror itu lebih dampak damage-nya lebih besar mendengarkan gitu ya iya betul jadi gambar sama seperti radio sebenarnya di theater of mind di radio atau podcast di theater of mind television is the theater of mindless jadi ya itu apapun apapun genrenya jadi ya itu apapun genrenya kita harus bisa bermain dengan theater of mind tadi jadinya gini ketika kita misalnya Pak Aslan atau teman-teman yang baru mendengarkan podcast-nya Juju Siwa Aisy mungkin sekarang biasa-biasa aja nih tapi kalau lagi malam Jumat eh udah Jumat ya malam Jumat dengerin podcast-nya gitu sendirian itu waduh membayangkannya pasti udah lebih horror lagi jadi itu disitu kekuatan yang harus dilakukan oleh para podcast betul gak serpapun 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 masih ada gak nih kayaknya jadi memang oh masih ada ya agak putus-putus sih sinyal tapi suara mas papunnya jelas mas Dhani ya suaranya jelas Mr. Popo papa Popo silahkan bisa diulang lagi tadi agak terputus mas Dhani ya jadi kita akan membahas setelah kita tau bahwa tidak mudah untuk membuat ide kayaknya bikin horror semua orang bisa cerita horror gitu kan atau beberapa kisah-kisah lain tapi mengemaskan banyak di sebuah karya podcast itu kan gak mudah ini bisa diceritakan gak terpapun dari mulai ide membuat horror itu tadi secara seikat kemudian sekarang bertahan hingga puluhan yang tidak kehilangan pendengar saya mau menjanjikan yang sebenarnya seharusnya disanjikan oleh mas Dita juga yang mengenai format podcast itu sebenarnya ada dua di sini ada yang monologue kita bisa turunkan lagi misalnya jadi storytelling storytelling sendiri juga banyak menggabungkan antara monologue dan conversational kalau kita lihat beberapa kategori di podcast yang ada di Indonesia itu kan sebenarnya sudah banyak jadi ini sebenarnya kesempatan buat teman-teman semua yang mau membuat podcast di misalnya belum punya podcast nih sekarang ini justru ke Spotify misalnya cari di bawahnya ada kategori macam-macam dari pilih yang top podcast atau yang trending itu sambil kita dengerin dulu tadi mas Dita bilang juga sebelum memulai podcast kita lebih baik mendengar dulu kenapa? karena kalau kita sudah mengkonsumsi banyak podcast maka standar kualitas juga bisa kita tahu terus kita tahu kita mau bikin seperti apa nah ini ada familiar atau banyak dipakai format yaitu seperti talk show ada horror ada orang raga ada cerita cinta yang puisi-puisi senja gitu banyak nah kemudian kita combine dengan misalnya format podcast yang bisa kita buat itu mungkin seperti monolog di what I see sebenarnya juga monolog karena dia bercerita hanya seorang diri bercerita dan itu conversational kemudian kalau kita ngomongin tadi mau buat podcast gimana kita kembalikan dulu sebenarnya ke tujuan teman-teman jadi punya tujuannya apa sih nah ini yang akan mendrive kita bisa stay lama tetap komitmen disana istikomah lah ya istikomah untuk membuat konten disini kalau saya tulis tadi ada orang yang pengen cuan kalau belum tercapai dia struggle terus gimana sih supaya mungkin pendengarnya banyak terus bisa dia jual dan sebagainya kemudian ada orang yang pengen dapat ketenaran kalau gak tenar mungkin dia bisa capek dan dia cabut atau hanya sekedar saya pengen bikin impact saya pengen bisa bermanfaat buat orang walaupun misalnya cuman yang dengerin 10 dia tetap yang penting ada yang dengerin dan orang yang dia mendengarkan itu dapat sesuatu hal yang positif ada yang nyata cuma dapat pahala ya terserah pokoknya saya bikin dia dapat pahala itu mulia sekali ada memang cuan ketenaran impact pahala berbagi dengan the use what I say ini ada satu lagi kalau saya dulu sebenarnya pengen saya punya podcast yang pertama namanya cerita usaha kalau saya sebelum ke sini ini podcast yang saya buat disini saya ada beberapa podcast termasuk yang ready get set gue ini saya bersama mas di yang pertama saya buat adalah cerita usaha disini saya ingin membuat impact bersama teman-teman rekan-rekan saya disini saya bertiga disini dengan salah satunya adalah belasan ekonomi UI yang sekarang menjadi wakil juburnya Pak Menteri Kominfo disini saya sengaja membuat bagaimana memberikan tips-tips buat teman-teman SMK untuk teman-teman yang baru memulai wira usaha ini podcast seputar itu jadi kita tidak berpikir mau tenar mau cuan mau apa yang penting kita bisa sharing apa yang kita tahu untuk membantu teman-teman yang sepertinya kesulitan sekali mencari mentor nah disini yang ditegar di atas sunnah saya mencoba untuk saya lagi mencoba untuk bersama dengan ustad-ustad untuk memberikan ya membuat sebuah konten yang memang bernilai pahala meskipun yang dengerin cuma sedikit semakin nah disini ketika saya membuat ini kembali ke sini tadi saya melihat semakin serius semakin bermanfaat atau semakin bermanfaat itu kadang-kadang pendengarnya semakin sedikit jadi gak apa-apa sepanjang tadi ketika ada beberapa beberapa ketika ada beberapa poin ini sudah saya dapat jadi saya tetap stay membuat gitu ya nah kalau horror tentu saja ini saya cuman iseng awal ketika saya membuat kenapa sih orang gak mau dengerin yang kontennya bagus atau atau bermanfaat saya sebenarnya kurios saja apa oke deh saya coba yang horror gitu ya ternyata orang senang dengan sesuatu yang horror gitu oke saya harus memperdalam tujuan saya lagi tujuan saya ketika itu adalah bagaimana saya belajar membuat hiburan membuat mengemas sebuah storytelling itu menjadi menarik gitu ya ketika storytelling itu dikemas menarik ternyata oh bisa kok dan itu akhirat kita turunkan ke beberapa konten kami yang lain misalnya ready get set go sebuah obrolan tentang teknologi dan game gitu ya namun dikemas secara menarik gitu nah itu menjadi pembelajaran buat saya gitu jadi kalau teman-teman saya pikir di awal silahkan bereksplorasi mencari ide dulu karena ide itu sulit sekali didapatkan namun dengan adanya contoh-contoh yang sudah ada di luar sana silahkan merangkum ditulis mana yang positif mana yang bagus yang bagus-bagus yang menurut teman-teman bagus itu dicatat kemudian kita harus mengcombine menjadi satu konten yang unik yang baru gitu ya jangan gara-gara dengerin do you see what I see ah bikin yang horror lagi ya atau dengerin rintik sedu gitu ya rintik sedu misalnya dia bikin puisi-puisi senja terus dia bikin pelok-pelokan kayak gitu atau kadang liat podcast mas yang ngobrol rame seru dan dia bisa dapat iklan banyak dia serta-merta langsung oh bikin kayak gitu nah itu seolah-olah kita kalau dalam konsep kuliah pasti teman-teman tahu istilah ATM ya amati tiru modifikasi nah itu modifikasinya belum berjalan itu berarti jadi kita harus mencoba mencari sesuatu yang baru ya mungkin di jaman sekarang mencari yang baru itu sulit ya sama sekali baru sulit tapi saya bikin mencari sesuatu yang unik mencari sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada itu menjadi sebuah keharusan dan barangkali itu bisa menjadi viral juga gitu ya seru banget tuh Pak Hasan sebenarnya bisa jadi podcast tuh Pak haji barengnya Pak karena banyak sekali misalnya kan tadi Mr. Popo ngasih tahu tuh Pak Hasan ada yang tujuannya cuan ada yang tujuannya tenar pahala nah kalau di dalam acaranya Pak Hasan itu pendengarnya bisa sampai 300-400-400 mungkin juga bisa di formulasikan menjadi sebuah konten podcast menjadi sebuah channel podcast nanti kita bahas ini Pak Hasan kita bikin ya masik waktu Mas Dikta menyampaikan saja dan ditambah lagi sekarang dengan Mas Popo saya berpikir ke arah sini Mas Pasidani dan kalau saya boleh sharing sedikit ya saya kan gemar membaca juga sejak kecil dulu ya jadi memang kalau saya perhatikan antara mereka yang membaca menggunakan komik misalnya pada masa ini kan belum tenar ya siaran-siaran TV nah sementara saya membaca cerita Silt-Cooping Hole nah itu saya merasakan bahwa ketika membandingkan membaca cerita Silt-Cooping Hole dengan komik itu terasa sekali hambar membaca komik itu karena kalau komik itu kita membaca buku hanya tergantung terbatas kepada apa yang ditampilkan oleh penulis cerita yang menyajikan bukisannya tetapi ketika kita menggunakan cerita-cerita yang tidak ada gambar yang sama sekali maka imaginasi kita lebih berkembang sehingga pada saat itu kombinasi antara visual dengan imaginasi kita back mind kekurangan maka saya bisa membayangkan saya sepakat sekali dengan Mas Popo tadi itu bahwa ketika mendengarkan kisah horror dibandingkan dengan kita menontonnya maka akan jauh lebih impactnya mendengarkan karena kombinasi visual dan alam doa sender kita bermain di sana mungkin benar ya kesimpulan saya Mas Popo ya betul jadi ketika Mas Popo juga ternyata banyak sekali sudah membuat apa istilahnya channel ya gak cuma horror juga ada berbagai konten lain dari mulai usaha sampai ke pengajian juga ya nah kalau kita bicara mengenai podcast mengenai isi niar Mas Diptan nanti mungkin bisa tambahkan lagi pada saat saya sudah di jauh ini sudah menjadi kebutuhan marketing juga kita smart obrol ada public figure yang kemudian butuh nih branding melalui podcast dan memiliki siaran sendiri begitu juga dengan produk nah ketika sudah semakin banyak sekali podcaster ya orang-orang yang kemudian memiliki berbagai macam budaya hingga dibuat bagaimana dengan platformnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih